Memiliki skill di atas rata-rata, visioner, jenius, pekerja keras, dan bisa bermain di beberapa posisi Menjadikannya salah satu pemain yang perannya sangat sulit untuk digantikan Penampilannya di atas lapangan tak ayal selalu mencuri perhatian pecinta sepak bola Berkat sentuhan magis dan umpan-umpan berkelasnya Namun perkembangan dan kesuksesannya di dunia sepak bola berbanding terbalik dengan kisah asmaranya yang ampas Penasaran? Berikut Skoriden akan mencoba mengulik lebih dalam mengenai perjalanan karir seorang gelandang kreatif Yang pernah mengalami masa sulit, dibuang orang tua, dihianati kekasih Namun mampu menjadikannya motivasi untuk bangkit dan sukses Skoriden merangkumnya hanya untuk antum-antum tercinta Terima kasih Tidak saja yang dia inginkan, tinggal bilang pah, pengen Heli Davidson Meski memiliki karakter introvert, sejak awal semua orang melihat De Bruyne sebagai anak yang berbakat dan istimewa Yang ditakdirkan untuk menjadi hebat Lahir dari keluarga yang memiliki bisnis di bidang industri minyak Membuat sebagian besar masa kecil De Bruyne dihabiskan dengan berkeliling ke berbagai negara Terutama Burundi dan Pantai Gading yang menjadi tempat perusahaan keluarganya berada Berbeda dengan bocah zaman sekarang yang cenderung pasif dan menghabiskan waktunya untuk joget begitu enerjik di aplikasi TikTok Barang ibunya lagi Kevin kecil justru lebih tertarik akan dunia sepak bola Kevin mulai bermain sepak bola di Dorjen, Belgia sejak usia 4 tahun di kotanya Gen, tempat dia tinggal bersama kedua orang tuanya Kevin De Bruyne yang mencapai kesuksesan seperti sekarang Datang dari dedikasinya yang sangat luar biasa Kerja kerasnya di klub remaja membuat karir sepak polanya semakin terbuka De Bruyne mencuri banyak perhatian Bakat yang tersemat di usianya yang sangat muda Kemudian menarik perhatian media Dia dipandang sebagai masa depan sepak bola Belgia yang akan bersinar Hari demi hari berlalu Kevin De Bruyne mendedikasikan segalanya untuk sepak bola Disiplin dan kerja kerasnya Membuat De Bruyne masuk ke dalam Akademi Gang pada usia 14 tahun Dan terpaksa meninggalkan kehidupan rumahnya di Dorjen Bergabung dengan Akademi Gang Membuat De Bruyne terpaksa berpisah dengan kedua orang tuanya Dia hanya bisa bertemu keluarganya saat akhir pekan tiba Ini merupakan periode di mana dia belajar hidup mandiri Sedangkan di luar sana Anak seusianya masih nempel di ketek emaknya Minta jajan Dan bahkan minta duit untuk top up FF Pada awalnya De Bruyne tinggal dengan keluarga angkatnya Namun rupanya kehadiran De Bruyne tidak memberikan kebahagiaan untuk keluarga angkatnya itu De Bruyne justru dianggap menimbulkan berbagai masalah Permasalahan itu timbul akibat watak De Bruyne yang pendiam Sulit untuk dipahami dan terkadang tidak pernah mau berbaur dengan keluarga angkatnya Tidak tahan dengan karakternya yang introvert Keluarga angkatnya kemudian menghubungi orang tua De Bruyne dan mengatakan bahwa mereka tidak ingin mengasuhnya lagi Lantaran mereka sangat sulit untuk berkomunikasi dengan De Bruyne Namun setelah De Bruyne berhasil mencetak lima gol dalam sebuah laga dan akhirnya promosi ke tim utama geng Keluarga angkatnya langsung menyatakan siap menerimanya kembali Namun De Bruyne menolak tawaran tersebut De Bruyne memulai karir juniornya di kota kelahirannya Drongen pada tahun 1997 Dua tahun kemudian ia bergabung dengan geng pada tahun 2003 Dan pindah ke geng pada tahun 2005 saat usianya 14 tahun De Bruyne kemudian melanjutkan karir sepak bolanya di tim muda Mereka menghargai kerja keras dan kemajuan De Bruyne Dengan dipromosikan ke squad utama pada tahun 2008 Dari wawancara dengan klub mudanya terungkap bahwa De Bruyne adalah penggemar Liverpool dan pengagum Michael Owen De Bruyne melakukan debut untuk tim utama racing geng pada pertandingan menghadapi Kaleroy pada 9 Mei 2009 Ia mulai menjadi pilihan utama squad geng pada Jupiler musim 2009-2010 De Bruyne kemudian mencetak gol pertamanya untuk geng pada kemenangan 1-0 atas standar league Hingga akhir musim 2009-2010 ia berhasil mencetak 5 gol dan 16 asis dari 32 kali penampilan di Liga Sekaligus membawa racing geng meraih gelar juara Jupiler untuk ketiga kalinya dalam sejarah klub tersebut Pada jendela transfer musim dingin, salah satu klub raksasa Inggris Chelsea menunjukkan ketertarikannya untuk talenta kelahiran Belgia tersebut Chelsea kemudian melakukan negosiasi dan menemui kesepakatan untuk membawanya ke publik Stamford Bridge dengan biaya transfer sekitar 7 juta ponseling Tepat pada 31 Januari 2012, ia menandatangani kontrak berdurasi 5,5 tahun di Stamford Bridge Ia membuat debut untuk Chelsea pada kemenangan 4-2 atas Setel Saunders dalam pertandingan persahabatan melawan tim Mayor League Soccer Namun bakat luar biasa De Bruyne belum mampu memberikan kepercayaan pelatih untuk menyerikannya skuad utama Kesulitan dalam menembus tim utama, serta gaya bermain yang tidak cocok dengan skema Mourinho Tak ayal membuat Kevin De Bruyne lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan Dalam satu musim, Kevin De Bruyne hanya bermain 9 pertandingan Pada 2 Agustus 2012, Chelsea kemudian mengumumkan pada situs web resmi mereka Bahwa De Bruyne bergabung bersama Werder Bremen sebagai pemain pinjaman Dan disinilah De Bruyne kembali bersinar dan menemui permainan terbaiknya Penampilan apiknya bersama Werder Bremen berhasil memberikan kepercayaan pelatih untuk tampil secara reguler Selama satu musim berseragam Werder Bremen, Kevin De Bruyne berhasil membukukan 10 gol dan 10 asis dari 34 laga yang ia lakoni Penampilan apiknya bersama Werder Bremen kemudian membuat klub Wolfsburg tertarik untuk mendapatkannya Wolfsburg kemudian melakukan negosiasi dan berhasil menemui kesepakatan untuk mendapatkan tanda tangannya Tepat pada 18 Januari 2014, Wolfsburg secara resmi mendatangkan De Bruyne dengan biaya transfer sebesar 22 juta euro Bermain untuk Wolfsburg, Kevin De Bruyne tidak memiliki kesulitan yang berarti dalam beradaptasi Ia berhasil menunjukkan permainan terbaiknya Ia mampu memberikan kepercayaan bahwa dia adalah pemain yang perannya patut untuk diperhitungkan Penampilannya di atas lapangan membuatnya menjadi squad utama yang perannya tidak tergantikan Selama berseragam Wolfsburg, Kevin De Bruyne berhasil mencetak 20 gol dan 37 asis dari 73 laga yang ia lakoni Penampilan apiknya berhasil mengantarkan Wolfsburg meraih 1 tropi DFB Pokal dan 1 tropi DFL Super Cup Tidak hanya itu, De Bruyne berhasil memencahkan rekor Bundesliga sebagai pencetak asis terbanyak dengan torehan 21 asis pada musim 2014-2015 Dan menjadi pemain terbaik Bundesliga Konsistensi dan penampilan apiknya bersama Wolfsburg rupanya menarik minat klub raksasa Premier League Manchester City untuk mendatangkannya Manuel Pellegrini yang kala itu menjadi pelatih Manchester City melihat De Bruyne sebagai aset yang harus ia dapatkan Hingga pada akhirnya, tepat pada 30 Agustus 2015 Manchester City secara resmi mengumumkan kedatangan De Bruyne dengan mahar sebesar 76 juta euro atau setara 1,32 triliun rupiah dengan durasi kontrak selama 6 tahun Transfer tersebut sempat menjadikannya sebagai pemain dengan transfer termahal kedua dalam sejarah sepak bola Inggris setelah kepindahan Di Maria ke Manchester United pada tahun 2014 Di musim pertamanya bersama Manchester City, Kevin De Bruyne terlibat dalam 41 pertandingan berhasil membukukan 16 gol dan 13 asis Di musim itu, ia berhasil menyumbangkan satu tropi Carabao Cup Pergantian kursi kepelatihan yang baru oleh Josep Guardiola memiliki peran yang sangat luar biasa dalam perkembangan karirnya bersama Manchester City Di bawah asuhan kepelatihan Josep Guardiola, De Bruyne semakin melambung tinggi Skill di atas rata-rata, visi bermain luar biasa serta kejeniusannya dalam menciptakan peluang membuat perannya sangat sulit untuk digantikan Bersama Manchester City, perlahan namun pasti, Kevin De Bruyne hampir mendapatkan segalanya Musim 2022-2023 bisa dibilang merupakan musim kemasan De Bruyne bersama Manchester City Ia berhasil meraih treble winner setelah mengalahkan Inter Milan di Final Liga Champions Selama berseragam Manchester City, Kevin De Bruyne terlibat dalam 360 pertandingan, mencetak 97 gol dan 155 asis Torehan tersebut menjadikannya pemain kedua sebagai pencetak asis terbanyak di Liga Inggris sepanjang masa Hanya kalah oleh Ryan Giggs dengan torehan 162 asis Namun tidak menutup kemungkinan, rekor tersebut bisa dilampauinya Mengingat Kevin De Bruyne masih aktif bermain bersama Manchester City Konsistensi dan penampilan luar biasanya berhasil mengantar Manchester City meraih 5 tropi Premier League 1 tropi Champions League, 5 tropi Karabau Cup, 2 tropi FA Cup, 1 tropi UFA Super Cup, 2 tropi Community Shield, dan 1 tropi Piala Dunia Antar Klub Di level Timnas, De Bruyne menjadi squad utama yang perannya tidak tergantikan Meskipun tidak sesukses di level klub, namun perannya berhasil membawa Belgia melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2018 di Rusia Ini merupakan pencapaian terbaik dalam sejarah sepak bola Belgia Mereka tidak pernah melaju sejauh itu sebelumnya Di Bali, kesuksesannya merajut karir di dunia sepak bola De Bruyne rupanya memiliki kisah asmara yang begitu pahir Kisah cinta yang tragis dan tidak sebanding dengan karir cemelangnya di lapangan hijau Cerita berawal dari De Bruyne yang jatuh cinta dengan Caroline Linen Keduanya sempat menjalin hubungan selama 3 tahun Sebelum akhirnya hubungan mereka kandas oleh sosok haram jadah bernama Thibaut Courtois Yang sudah Kevin anggap sebagai teman kepercayaannya Mantan pacar Kevin De Bruyne, Caroline Linen Mengungkapkan bahwa dia terus berselingkuh dengan sahabatnya Thibaut Courtois Setelah Kevin diduga melakukan perselingkuhan terlebih dahulu Rumor tentang cinta segitiga antara Caroline Linen dan Kevin De Bruyne Pertama kali dimulai pada April 2013 Tetapi dia sekarang telah angkat bicara Caroline Linen membenarkan bahwa akrab dengan Courtois Yang dia temui di Madrid setelah De Bruyne mengaku bahwa dia berselingkuh dengan mantan sahabatnya Ia juga mengakui bahwa Courtois memberinya perawatan bercocok Tanam terbaik yang pernah ada yang tidak diadapatkan dari De Bruyne Loh! Masalah tersebut tak ayal sempat menyelut emosi dan ketegangan antar kedua timnas Belgia tersebut Namun Kevin yang memiliki karakter introvert lebih memilih memendamnya sendiri Dan menjadikannya motivasi sebagai cara balas denam terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!